Pemerintah kota Malang bisa membatasi ruang gerak dari retail modern, supaya paling tidak masyarakat kota Malang yang mau berkarya lewat UMKM ini bisa menikmati. Sekarang ini mulai tidak aman untuk kota Malang, banyak begal. Kemancetan kota Malang itu ada di hari-hari libur. Jadi mulai Jumat, Sabtu, Minggu. Halo Tribuners, berjumpa lagi di program Mata Lokal Memilih. Intro Dan hari ini saya kedatangan tamu dari calon legislatif nomor 6. Nomor 6 dari daerah pemilihan 3 gedung kandang, Bapak Tony Laksono. Betul Pak ya? Betul. Baik, terima kasih Pak Tony sudah mau meluangkan waktunya dan datang ke sini untuk berbagi pengalaman. Proses Anda mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRJ Kota Malang. Ya, terima kasih banyak. Boleh disabat dulu Pak. Baik, terima kasih untuk Tribun News. Saya diperkenalkan untuk bisa hadir kepada para pemirsa dan para pembaca ya. Terutama khususnya masyarakat Kota Malang dan mungkin sampai ke Jawa Timur ya Bapak ya. Ya, karena online bisa diakses ke semuanya. Baik, terima kasih. Salam kenal dari saya Tony Laksono. Saya kebetulan caleg dari DAPEL 3 Kota Malang di daerah gedung kandang dari Partai Perindu nomor 6, Bapak. Oke, dari Partai Perindu. Pak Tony, mungkin sekilas bisa diceritakan siapa sih sosok Pak Tony itu? Supaya meyakinkan mungkin calon pemilih nanti siapa sih sebenarnya Pak Tony ini? Kayak gitu Pak. Ya, baik. Mas, jadi saya tinggal di Kota Malang itu mulai tahun 97. Saya sekolah di Malang. Nah, saya belajar di Malang. Nah, cuman ini berkaryanya di Surabaya. Perkaryanya di Surabaya. Kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Surabaya. Nah, kebetulan saya tinggal di Cemoro Kandang. Cemoro Kandang. Di Cemoro Kandang, di Perumahan Omapiu. Dan di sana kebetulan saya dikasih amanah sama warga, Bapak. Untuk menjadi Ketua RT di RT 4 RW 11 selama kurang lebih tiga periode ini. Nah, ini periode yang ketiga dengan masa jabatan lima tahun, Pak. Nah, ini masa jabatan lima tahun yang cukup lama. Saya sendiri sebenarnya sudah menyampaikan ke warga saya. Mungkin ada yang lain yang minat. Tapi ternyata warga kami masih mengharapkan saya untuk tetap bisa melayani masyarakat. Nah, dari situ saya juga aktif di Forum Komunikasi UMKM Cemoro Kandang. Sekarang diketuai oleh Pak Rudy. Dan waktu itu dibentuk, dipelopori oleh Pak Bambang, ada Abah Musa, dan ada Pak Bambang Setio. Nah, di situ kami berkumpul untuk bagaimana UMKM di Cemoro Kandang ini bisa menjadikan pilot project untuk Kota Malang. Dan tujuannya masyarakat di Kota Malang ini bisa sejahtera. Karena kenapa kami konsen di UMKM? Karena sejujurnya bagaimana perekonomian di Kota Malang ini bisa maju, bisa baik, itu uang yang ada di Kota Malang harus bisa berputar. Jangan sampai uang yang ada di Kota Malang ini berpindah tempat. Nah, contoh seperti saya. Saya ini kan bekerja di Surabaya. Secara tidak langsung, saya juga memberikan devisa untuk Kota Malang. Berupa apa? Pajak penghasilan Kota Malang yang menarik. Sebagai warga Kota Malang. Setiap tahun saya melaporkan SPT di KPP Kota Malang. Oke, kalau dari caleg ini kan katanya sama politik nih Pak. Iya, betul. Pengalaman politik apa yang Anda tawarkan supaya nanti bisa meyakinkan pemilih? Kalau Anda adalah caleg gitu. Yang pertama saya lihat itu memang selama saya turun di lapangan ya Pak ya, itu banyak sekali masyarakat ini mengeluhkan. Mengeluhkan tentang kenyamanan, tentang kebutuhan mereka. Kalau saya pelajari dari teori Abraham Maslow, ya ada lima kebutuhan manusia. Yang pertama sandang, pangan, papan. Ya, kenyamanan, baru aktualisasi. Nah, dari kelima ini saya mencoba untuk bagaimana kelima kebutuhan ini bisa dijamin oleh Kota Malang. Ini hasil Anda turun langsung ke... Iya, iya. Maksud saya ada nggak latar belakang pengalaman politik atau pendidikan politik yang Anda jalani sehingga Anda punya keyakinan untuk terjun ke dunia politik dan menjadi calon legislatif? Iya, kalau masalah pendidikan politik, jujur saya dulu sempat aktif di Partai Rakyat Demokratik. Iya, di mana waktu itu ketua umumnya adalah Mas Budiman, Budiman Sudar Miko. Dan di situ saya sempat banyak belajar ya dari tim, dari teman-teman beliau ya bagaimana sebenarnya politik itu dan apa politik itu. Dari situ saya ya sempat ikut terlibat di Kerakan 98. Ya, sempat juga menggulingkan order baru. Mohon maaf ya Pak, saya sampaikan kenapa waktu itu kita menggulingkan order baru. Tapi kenapa mohon maaf Pak? Kenapa Anda mengucapkan mohon maaf? Ya, karena saya merasakan budaya-budaya laten order baru sekarang sudah mulai muncul Pak. Sudah mulai muncul dan sudah kelihatan jelas. Ya, mungkin Bapak sudah pahamlah partainya apa. Nah, upaya-upaya ini yang membuat saya untuk terjun ke politik bagaimana kita kembali kepada roh reformasi yang sesungguhnya supaya demokrasi ini benar-benar murni dari rakyat untuk rakyat, bukan oligarki. Baik, Pak Tony. Tapi kenyataannya saat ini ada beberapa kelompok yang menggunakan identitas order baru itu untuk bahan kampanye. Apa komentar Anda? Iya, betul. Nah, kenapa sekarang identitas order baru itu mulai bermunculan? Kembali lagi, memang kita selama ini tidak pernah dikenalkan dengan sejarah. Bung Karno sempat dulu menyampaikan jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah. Tetapi sampai saat ini sejarah-sejarah, pelajaran sejarah pun di dunia pendidikan mungkin sudah mulai hilang. Sudah mulai tidak disampaikan. Terutama soal konteks order baru. Ya, apapun itu, intinya bagaimana kita waktu itu berjuang hingga Indonesia bisa jadi seperti saat ini. Dan lahirlah reformasi. Lahirlah reformasi. Nah, semisalkan dulu itu kita tidak melakukan pergerakan, mungkin kita saat ini tidak mungkin bisa seperti ini, Pak. Ya, karena ya kalau dulu kita bebas bersuara, bebas berpendapat, pasti hilang, Pak. Nah, kalau sekarang kan... Tidak aman, Pak, dulu. Iya. Jangan kan seperti ini, Pak. Nurunkan pigora ataupun foto, itu sudah hilang. Foto pejabat. Foto pejabat. Itu sudah hilang. Jadi, sekarang ya, masyarakat sudah bisa menikmati bagaimana sekarang kita ini bisa bebas. Bebas untuk merasakan nikmatnya hidup. Dari lima kebutuhan yang menjadi kebutuhan pokok manusia ini, kita bisa nikmati semua. Nah, cuma sekarang kendalanya, bagaimana lima kebutuhan ini bisa diserap oleh masyarakat yang dibawa. Oke. Kalau Anda melihat, bagaimana kelompok-kelompok anak muda sekarang memahami sejarah lahirnya reformasi itu? Ya, ini juga menjadikan PR, ya, untuk generasi saat ini, ya, untuk mungkin anak-anak muda yang lahir di tahun 1990, ya. Anak-anak muda yang lahir tahun 2000 juga sudah dilawat. Ya, betul. Yang 2000 apalagi. Yang sepatutnya setelah Ordo Baru tumbang. Ya, mereka kan masih belum bisa merasakan ya bagaimana dulu kita ini hidup, ya, dibatasi. Ya, tapi dengan kondisi seperti saat ini, anak-anak muda ini, ya, memang sedikit demi sedikit memang harus dipahamkan dengan sejarah dan perlu adanya pembelajaran politik. Bagaimana supaya generasi muda, ya, kelak memang kita ada regenerasi, mas. Jadi, nggak mungkin kita ini terus akan abadi. Ya, harus berganti, Pak. Harus berganti, karena waktu di era saya pun dulu, ya, di era Orde Lama, ada Orde Baru, sejarah itu selalu ada. Nah, ini yang membuat kami menjadikan motivasi. Bagaimana di era Orde Lama itu kita melawan penjajah, ya, bagaimana rakyat kita waktu itu diadu domba, ya, saling bunuh-membunuh, ya, sesama bangsa sendiri, ya. Dan sejarah-sejarah ini yang harusnya kita munculkan dan kita berikan paling tidak edukasi kepada anak-anak muda supaya tahu bahwasannya Indonesia ini berangkat dari sejarah. Ada moral value yang bisa kita petik dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kita kembali ke Kota Malang ini, Pak. Iya, baik. Kedung Kandang, daerah pemilihan Anda, tahun periode pemilih ini, kursinya menambah satu. Satu kursi. Dari sembilan. Dari sepuluh menjadi sebelas. Dari sepuluh menjadi sebelas. Tantangannya apa sih, Pak? Karena kan semakin banyak nih yang berkompetisi. Betul, ya, memang satu kursi ini akan menjadikan perbutan, ya, perbutan dari 18 partai politik, ya, yang saat ini lagi berkompetisi. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana kita bisa membina relasi hubungan baik kepada masyarakat, ya, dan memberikan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat bisa benar-benar memilih sosok mana yang benar-benar ini mau mengayangi masyarakat, mau melayani masyarakat, ya, dan mau memperjuangkan masyarakat. Apa, Pak, yang Anda tawarkan kepada calon pemilih Anda sebagai calon legislatif? Ya, saya melihat di DAPIL 3 ini, di gedung kandang ini, ya, kembali lagi saya ingin bagaimana masyarakat gedung kandang ini bisa sejahtera, ya, dari lima kebutuhan yang memang harus dimiliki oleh masyarakat, dan ini harus benar-benar dijamin oleh pemerintah. Ya, terutama khususnya pemerintah kota Malang. Nah, semisalkan saya nanti dikasih amanah oleh rakyat, ya, langkah pertama yang saya lakukan adalah bagaimana masyarakat gedung kandang ini yang pertama dari segi ekonomi. Bagaimana jadanya itu, Pak? Ekonomi ini saya mencoba untuk melakukan terobosan-terobosan di UMKM. Ya, jadi UMKM yang ada di kota Malang ini ada berapa? Nah, itu akan kami lokalisir dan kami buatkan tempat, ya, kami buatkan tempat, dan di tempat itu nanti kami akan melakukan event, ya, salah satu event mungkin bisa di Velodrum, di Gorgenaro, ya, atau mungkin kita rutin mengadakan pameran-pameran. Kalau di posisi Anda sebagai anggota nanti misal terpilih, gimana cara merealisasikan itu? Karena kan anggota legislatif ini, legislasi, penganggaran, sama pengawasan, gitu. Ya, betul. Jadi kami hanya di legislatif itu hanya bisa membuat regulasi. Nah, di situ kami akan melakukan rekomendasi. Semisalkan rekomendasi itu tidak dijalankan, nah, mungkin nanti kami akan memikirkan dari apa yang menjadi budget kami, ya, itu kami kembalikan kepada masyarakat. Selain UMKM, Pak, apalagi yang barangkali Anda konsentran? Nah, ini, selanjutnya ini saya berharap pendidikan di kota Malang, terutama di SMK-SMK ini, bisa berfokasi. Berfokasi? Iya, berfokasi dengan industri. Jadi, pemerintah sekarang ini lagi gencar-gencarnya, ya, menyampaikan bahwa dunia pendidikan ini perlu adanya fokasi. Jadi, fokasi ini dunia pendidikan bermitra dengan industri. Di jembatani dan dilegatimasi dengan namanya magang kerja di dunia usaha. Nah, dan di dunia usaha ini industri diuntungkan. Ya, jadi selama ini kan kadang ada beberapa industri ini untuk merekrut, ya, karyawannya, itu kadang kita nggak tahu. Ya, di dalam tes psikologinya, tes bakat minatnya, itu oke. Tapi kenyataan di saat bekerja, itu kurang oke. Nah, kalau dengan sistem fokasi, ya, jadi siswa SMK ini dimakangkan ke industri, dan di industri ini siswanya diajari proses-proses yang ada di industri, Jadi, akan betul selama enam bulan. Nah, itu akan memutus rantai di mana sebelumnya HRT-nya itu mungkin sistem perekrutannya panjang, nah, sekarang sudah ada, tidak ada lagi perekrutan. Jadi, bisa langsung ambil dari sekolah. Dan sekolah pun akan baik namanya apabila siswa lulusannya itu diserap di dunia industri. Tapi kan SMK, wawenangnya di provinsi, Pak? Ya. Gimana, Pak? Nah, dari provinsi itu kan memang sudah ada fokasi. Tinggal SMK bagaimana bisa menjalankan ini. Nah, maksud saya bagaimana, di mana benang merahnya? Anda sebagai nanti anggota DPR yang kota Malang, ya kan, sesuai dengan aturan kan, kalau pemerintah kota Malang hanya di tingkat SD sama SMP doang, nih. Ya. SMK, SMA ada di provinsi. Betul. Bagaimana cara merealisasikan apa yang tadi Anda sampaikan? Nah, jadi gini, provinsi itu hanya petunjuk pelaksanaannya saja. Nah, mohon maaf, petunjuk teknisnya saja. Untuk petunjuk pelaksanaan, itu kan ada di daerah masing-masing. Ya, tinggal nanti kami berkoordinasi dengan dinas pendidikan yang ada di kota Malang menyampaikan kisi-kisi tentang fokasi ini, ya supaya nanti SMK yang ada di kota Malang ini tidak kebingungan untuk bisa bermitra dengan industri. Nah, harapan saya semoga masyarakat kota Malang juga bisa membaca peluang itu. Nah, maksud saya membaca peluang itu, kita jangan sampai terus tidak mau keluar dari Malang. Karena semisalkan masyarakat Malang ini bisa keluar dari Malang, dan dia nanti KTP-nya masih Malang, nah ini salah satu sumber devisa juga. Tapi orang luar masuk ke Malang, Pak. Nah, kalau orang luar masuk ke Malang, ini juga perlu kita ranggul. Ya, kita ranggul. Karena kalau sudah ada orang datang ke Malang, dia belanja di Malang, uang itu pasti akan berdar di Malang. Berputar di sini. Di berputar di Malang. Jangan sampai uang yang berputar di Malang ini diambil keluar ke Jakarta. Itu. UMKM, SMK. Ya. Apa lagi, Pak? Anda punya gagasan lagi? Nah, yang terakhir ini untuk, jadi ada jaminan keamanan, ya. Jaminan keamanan ini maksudnya adalah jaminan sosial, ya. Bagaimana kalau kita ini masyarakat Kota Malang, khususnya yang bekerja, ya. Mungkin seperti pedagang-pedagang UMKM, ya. Supaya bisa nyaman bekerja, aman juga, kalau terjadi apa-apa itu tidak bingung. Nah, ini perlu adanya jaminan sosial. Emangnya selama ini Anda melihat apakah sisi keamanan atau kenyamanan itu tidak termujud bagi pelaku-pelaku UMKM itu, Pak? Saya melihat, sih, dalam sisi keamanan fisik, ya, Pak, ya. Keamanan fisik, sih, ya, terwujud. Tapi yang keamanan non-fisik, maksud saya jaminan-jaminan sosial. Semisalkan. Finansial, maksudnya. Bukan. Semisalkan ada pedagang kita, ya. Jualan bakso, tahu-tahu ditabrak. Nah, ini kan nggak ada jaminannya. Nah, kalau ini masuk di jaminan sosial, jadi sudah nggak bingung. Nah, di situ pemerintah hadir. Untuk biaya pengobatan, ya, untuk jaminan-jaminan. BPJS nggak menjangkau di situ, Pak, ya? Iya, BPJS menjangkau di situ, yaitu BPJS tenaga kerja. Makanya itu yang akan saya tawarkan. Kalau BPJS kesehatan nggak bisa, Pak, ya? BPJS kesehatan nggak bisa. BPJS kesehatan hanya untuk kesehatan. Ya, kalau yang berhubungan dengan pekerjaan, itu adalah BPJS tenaga kerja. Tapi ketika dia sakit, dia rawat di rumah sakit, itu... Kalau kecelakaan kerja, nah itu BPJS tenaga kerja. Baik. Pak, di Kota Malang ini, UMKM-nya kan begitu banyak, Pak. Betul sekali. Dan salah satu program yang sejak dulu sudah didengungkan oleh pemerintah Kota Malang adalah wisata halal. Pemerintah Kota Malang sudah mendorong supaya produk-produk UMKM ini punya labelisasi halal. Meskipun memang banyak yang sebetulnya halal, tapi kan masih belum punya labelisasi karena memang harus didaftarkan dulu. Iya, betul. Tapi dari sekitar 80-an ribu lebih UMKM itu, hanya nggak sampai 600 produk UMKM yang punya labelisasi itu. Anda punya gagasan soal itu, Pak? Iya, selama ini saya sempat waktu itu ada sosialisasi dari pemerintah bagi warganya yang berminat untuk memasang label halal dan PIRT. Itu akan dibantu oleh pemerintah secara gratis. Jadi, konsep seperti itu kalau menurut saya ya wajib terus dijalankan. Jadi, supaya pemerataan. Nah, kendalanya gini, Mas. Semuanya kalau kita sudah lengkapi, semuanya kalau sudah kita fasilitasi, tinggal komitmen dari Kota Malang. Saya berharap Kota Malang ini sudah cukup tidak perlu menambah retail modern. Karena kalau menambah retail modern, UMKM kita ini nggak punya tempat. Berarti lemah, Pak, UMKM kita, Pak? Bukan lemah. Karena pemerintah di sini masih kurang konsen untuk bagaimana UMKM Kota Malang ini bisa lebih bangkit lagi, bisa lebih maju lagi, supaya nanti teman-teman UMKM ini bisa sejahtera. Kalau di Kota Malang ini regulasi tentang retail modern ini tidak dikaji ulang. Kasian. Nah, kira-kira kalau menurut Mas, kalau banyak retail modern, kira-kira uang yang berputar di Kota Malang ini ada di Malang atau di mana? Ya, bisa keluar sih, karena yang punya retail kan belum tentu orang Malang, Pak. Betul sekali. Jadi saya melihat kayak di Bali. Di Bali itu ada retail modern. Tapi retail modern itu milik orang Bali. Jadi, uang tetap ada di Bali. Nggak mungkin akan keluar, kan? Jadi, pekerjanya orang Bali, barangnya memang dari pabrik. Sudah wajar kan kalau kita membeli barang pasti akan bayar ke pabrik. Tapi, keuntungan yang didapat, itu kan akan ada di daerah. Tapi terkait dengan soal labelisasi halal itu, Pak. UMKM, mengapa masih begitu sedikit orang mau mengurus labelisasi halal? Sebetulnya, Anda juga sebagai pelaku UMKM, itu sulit nggak sih, Pak, untuk membuat labelisasi halal itu? Sebenarnya nggak sulit, Pak. Sebenarnya nggak sulit. Ya, mungkin kurang sosialisasi saja. Sebenarnya banyak yang minat. Banyak yang minat. Di tempat saya kemarin ada lima. Atau mahal nggak sih, Pak, bikin labelisasi halal itu? Mahal, memang. Tapi kan pemerintah waktu itu juga memberikan secara gratis. Iya, iya, iya. Ada program dari pemerintah. Label halal gratis. Mahalnya itu pirit berapa, Pak? Ya, kurang lebih hampir 1 jutaan. Itu lewat pihak ketiga, ya. Oh, lewat pihak ketiga. Mungkin kalau langsung mungkin akan lebih murah. Iya, berarti kalau difasilitasi gratis seharusnya lebih... Banyak-banyak yang minat. Banyak yang minat, banyak yang minat. Iya. Cuma tinggal itu tadi, sosialisasi. Nah, ini PR juga, Mas, buat kita semua. Kita lemahnya di sosialisasi. Kita lemahnya di sosialisasi. Nah, alangkah baiknya sosialisasi ini bisa dilakukan lewat media masa. Ya, mungkin bisa pasang panel, pasang sepanduk. Jadi, bukan terus ditunjuk kepada salah satu orang. Karena kalau ditunjuk kepada salah satu orang, sifat manusia itu pasti lupa. Jadi, kita nggak bisa mungkiri. Karena sifat manusia lupa ini kan, ya, itu tadi. Jadi, sosialisasi ini kan, kalau memang, oh, ada gratis. Nah, itu harus sesegera mungkin. Kita mungkin, ya, ngalai lah untuk mungkin biaya sosialisasi berupa banner atau semanduk-semanduk. Supaya masyarakat itu paham. Jadi, bannernya bukan kayak, telat pajak, harus bayar pajak. Nah, alangkah baiknya kalau ada program-program yang... Kayak-kayaknya menakut-nakuti itu kan. Itu. Kalau misalnya media sosial, Pak, TikTok, Instagram. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kan jadi masyarakat bisa tahu, oh, ini ada program dari pemerintah. Ya, gratis. Nah, syukur-syukur kayak ada BLT, ya, ada bantuan-bantuan. Ya, itu ya, bisa dipublikasikan. Betul. Jadi, nggak hanya lewat kelurahan dan di situ nanti ada petugas. Ada petugas. Nah, petugas nanti dipilih yang kerabatnya. Nah, ini kan PR juga, Pak. Iya, baik. Pak, Anda tadi mengharapkan kesejahteraan, gitu. Kalau kita bicara gedung kandang, pemerintah ini punya desain. Gedung kandang ini menjadi pusat perekonomian, pusat industri, dan mungkin juga pusat-pusat yang lain di masa mendatang. Betul. Terbaru yang saya juga tulis, pemerintah Kota Malang mau membuat pasar terpadu di Arjowinangun, di dekat terminal Hamit Rusti. Betul. Itu akan menarik pedagang-pedagang, terutama pedagang KG5 yang dari gerang-gadang, terus ke Balen, sama, satu lagi mana ya? Sama gedung kandang. Gedung kandang. Iya, sama gedung kandang. Apa pendapat Anda soal rencana pembangunan pasar terpadu dan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat? Jadi pendapat saya itu salah satu langkah baik bahwasannya pemerintah benar-benar ingin memperhatikan kecepatan gedung kandang, ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat kecepatan gedung kandang. Nah, di situ merupakan salah satu peluang bagi masyarakat gedung kandang bagaimana bisa merespon positif. Tinggal nanti pemerintah itu sosialisasi kemasyarakatnya itu harus benar-benar transparan, benar-benar mengena kepada masyarakat-masyarakat yang benar-benar asli kota Malang. Yang diprioritaskan untuk hadir di dalam pasar-pasar tersebut. Jangan sampai nanti ada yang di luar Malang. Nah, itu akan menimbulkan masalah baru lagi. Dan harapan saya pemerintah kota Malang ini benar-benar melihat ya, melihat potensi-potensi yang ada di kelurahan tersebut. Dan jangan sampai melupakan budaya yang ada di kelurahan tersebut. Karena saya melihat contoh untuk infrastruktur jalan jalan di daerah gedung kandang. Itu kalau saya menyampaikan mungkin gedung kandang punya wisata jalan berlubang gitu kan enggak etis ya mas ya. Tapi kenyataannya ya memang terjadi. Dan itu menurut saya potensi sekali untuk kecelakaan. Karena lumayan jadi lubangnya ya lumayan besar-besar. Nah, ini juga PR mas buat kota Malang. kenapa sih jalan itu rusak dan berlubang. Kualitasnya mungkin Pak? Kalau saya jujur bukan karena kualitas ya. Saya lihat kualitas asmalnya sudah cukup baik. Yang membuat rusak itu memang kendaraan-kendaraan yang over dimensi dan over kapasitas. Contoh truk-truk tepu. Sirtu. Terus truk-truk yang memuat barang-barang berat. Nah, ini kalau terus-terus dibiarkan ya kita akan terus mengeluarkan anggaran untuk perbaikan jalan. Jadi solusinya gimana Pak? Nah, solusinya ya mau enggak mau kita harus menyiapkan timbangan disitu ditarik retribusi. ya kalau di Kota Maleng saya melihat timbangannya ada di Singosari dan itu ya tidak dimanfaatkan. Sebenarnya ya timbangan tujuannya itu juga harus jelas ya. Provinsi punya Pak ya? Betul. Punya provinsi. Nah, terus-terusan jalan ini diliwati oleh kendaraan-kendaraan yang kapasitasnya overload ya itu kan ya pastilah jalan itu akan rusak. Karena saya lihat sendiri gitu. Overload itu aspal itu sampai penyet. Apalagi kalau hujan waduh gampang. Bukan pas panas Pak ya? Iya. Pas hujan itu struktur tanahnya basah kan dia akan itu. Nah, tapi yang gedung kandang kemarin saya lihat dicor dulu ya. Dicor baru di aspal ya. Semoga nanti tidak ada apa kendaraan-kendaraan overload yang lewat ya. Nah, ini memang sekarang yang menjadi PR utama Kota Malang itu kemacetan. Ya, kemacetan ini. Sebelum jauh ke kemacetan Pak soal pasar terpadu tadi pasar terpadu tadi sejumlah pedagang itu pro dan kontra. Pedagang yang pro mengatakan ini hasil liputan saya di lapangan Pak pedagang yang pro mengatakan oh itu lebih bagus karena kami ditata didesain sementara kami yang waktu itu saya temui pedagang di gadang itu mengatakan selama ini kami berdagang di pinggir jalan kendaraan lalu lalang tidak aman dan sebagainya. Tetapi juga ada pedagang yang kontra. Mas kalau saya pindah nanti pelangganku bingung. Betul. Karena kalau pindah pasti rame. Ya. Pedagang itu kan yang penting rame-nya bukan tempatnya. Anda melihat pro dan kontra itu gimana nanti mengatasinya Pak kalau Anda sebagai anggota legislatif? Jadi gini. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah bagaimana mendesain konsep dari pasar terbuka itu. Pasar terpadu. Pasar terpadu itu. Jadi konsepnya seperti apa. Nah konsumen itu kalau mau belanja kebanyakan itu yang pertama itu rasa amannya dulu. rasa aman. Yang kedua bersih. Begitu. Dan harga pasti. Ya. Contoh kayak sekarang ya orang sudah berpikiran kalau belanja sayur murah itu di pasar sayur yang ada di cemorokandang naik ke atas itu. Oh ya. Itu masuk tumpang masuk tumpang. Masuk tumpang. Itu berbondong-bondong ke sana. Karena memang kebetulan di sana kan pengepulnya. Iya. Nah nanti tugas pemerintah untuk menyampaikan pasar terpadu ini paling tidak ada ikon yang bisa membuat pasar ini dikenal oleh masyarakat. contoh di daerah mana itu Klojen ya Pak ya? Yang mana Pak? Pasar yang sudah ada pasar terpadu kan dan disitu juga bersih itu. Ororodowo. Ororodowo. Seperti itu. Itu kan juga masyarakat datang ke sana nyaman. Tapi bagaimana soal meramaikan pasar itu Pak? Anda punya konsep bagaimana? Ya. Jadi meramaikan pasar itu yang pertama kita harus bisa bantu ya dalam mungkin event-event tertentu atau mungkin pasar atau mungkin ada apa ya pasar murah ya dan disitu pedagang mungkin harganya itu kita atur ya standarnya produk di sana itu berapa jangan sampai harganya itu mencari keuntungan di atas standar tapi memang itu perlu dikomunikasikan dengan pemerintah dalam hal ini pemerintah juga harus bisa menjamin bahwasannya pedagang ini juga bisa mendapatkan keuntungan bisa aman barangnya pun juga laku keras tidak sebaliknya karena dipindah malah jadi sepi menangkap kelasan itu kan perlu diukur dengan infrastruktur baik dari penerangan keamanannya parkirnya nyaman itu mindset itu yang harus kita bentuk kita ubah kembali lagi tadi saya menyampaikan budayanya seperti apa di keluarga itu di dekatnya Arjo Winangun itu ada terminal Hamid Rusdiwa betul yang nampaknya hidup segan mati tak mau betul sekali apakah Anda melihat ada korelasi antara pasar terpadu yang nanti akan dibangun di dekat terminal itu jadi kembali lagi untuk terminal itu ya kalau digabungkan kadang-kadang di sampingnya terminal itu dibuat pasar terpadu yaitu menjadikan salah satu ikon yang baik contohnya di kota batu di kota batu kan pasarnya nah depannya terminal kemarin baru diresmikan ya nah itu salah satu contoh itu pasarnya bersih batu iya baik Pak Tony saya juga ingin ngobrol soal kemacetan ya apa yang Anda alami atau pengalaman apa yang Anda rasakan soal kemacetan kota Malang ya kemacetan kota Malang itu ada di hari-hari libur ya jadi mulai Jumat Sabtu Minggu ya sebenarnya dulu saya melihat hari Jumat Sabtu Minggu sempat enggak macet tahun berapa itu Pak waktu itu Pak Kapolda nya Pak Budi ya mungkin ya jadi dulu itu Jumat Sabtu Minggu truk dilarang melintas itu yang bikin enggak macet betul sekali sekarang boleh Pak ya sekarang boleh itu sebenarnya itu solusi yang baik menurut saya itu yang jadi dikasih jam untuk truk-truk yang permuatan besar-besar ini mulai jam berapa sampai jam berapa mungkin jam 1 malam sampai jam 4 itu di 3 hari itu yang kebijakan yang Anda tawarkan untuk mengatasi kemacetan karena sudah terbukti waktu itu sempat dijalankan oleh Bapak Kapolda jadi mulai dari pandaan itu di stop mau masuk tol pandaan itu truk-truk besar sudah enggak bisa jadi di pandaan itu di jalan arteri itu parkir baru berangkat lagi hari Senin enggak jadi malam hari jam 1 jam 1 sampai jam 4 itu baru kalau bisa memang kita belakang jam karena mau enggak mau kan di Ayani terus sampai Arjo Sari itu kan rutenya sekarang ini PR juga untuk tol yang ada di Saujajar apa PR-nya Pak? PR-nya ya ini kita di Velodrum itu harus ada akses jalan menuju ke Sulfat oh iya itu kan masih tarik ulur kepentingan dengan Pemkap itu Pak betul nah terus yang Renu Grati di jam-jam siang ini wah kemacetannya itu tidak bisa terbendongkan tutup botol itu Pak baik sebelum diakhiri apa yang barangkali gagasan lain yang ingin Anda sampaikan terutama kepada pemirsa kita atau pemirsa kita Pak ya jadi gagasan saya saya berharap semoga masyarakat di gedung kandang ini bisa sejahtera ya melalui pemberdayaan ekonomi lewat UMKM dan pemerintah kota Malang ya bisa membatasi membatasi ruang gerak dari retail modern ya supaya paling gak masyarakat kota Malang yang mau berkarya lewat UMKM ini bisa menikmati hasilnya yang kedua saya juga berharap semoga masyarakat kota Malang ini juga mau peduli ya mau peduli dengan pendidikan ya pendidikan yang saat ini memang pendidikan kita ini untuk revolusi mental ini kan saya lihat hasilnya masih kurang ya jadi bagaimana kita ini masa kota Malang ini bisa ikut ya mendidik generasi-generasi kita ya kan sekarang ini mulai mulai tidak aman untuk kota Malang ya banyak begal ya banyak begal nah ini adalah salah satu awareness dari masyarakat kota Malang untuk mau ikut peduli ya peduli bagaimana kita mungkin menggalakkan lagi sis kamling ya terus generasi kita juga diajarkan bagaimana untuk bisa melihat ya hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang buruk ya karena saya melihat kayak di daerah Jawa Tengah ini mungkin masnya pernah dengar kelitih ya nah kelitihnya cenderungannya kan pelakunya anak-anak muda nah ini kalau di kota Malang ini kita tidak istilahnya konsen dalam hal ini ya nanti bisa bisa terjadi ya ini salah satu tugas kita sebagai masyarakat kota Malang itu untuk bisa ya membantu ya mendidik untuk generasi-generasi yang katakanlah sekarang generasi Z ini ya untuk mau peduli dengan keamanan kota Malang oke itu dan terakhir ya untuk pendidikan sekarang ini kan pendidikannya di kota Malang ini banyak keluhan ya tentang sonasi saya datangi masyarakat ternyata ada masyarakat yang berharap jangan pakai sonasi ya pakailah prestasi jadi kembali seperti dulu tapi kan prestasi sudah ada kota-nya maksudnya gini jadi katakanlah SMP 1 ya SMP 1 ini bangkunya ada berapa ya terus nilainya yang bisa masuk di SMP 1 nilai 10 sampai nilai 8 jadi seperti dulu gitu nah kebetulan memang kemarin di Rubai ini kan asumsinya pemerintah berharap untuk adanya penyetaraan pendidikan nah tapi kenyataannya penyetaraan pendidikan ini kan masih belum dirasakan ya gitu jadi ya ini sebenarnya juga PR makanya kan perlu dievaluasi gitu oke keluhan di bawah itu masyarakat ya banyak yang berharap kalau bisa prestasi karena dengan berprestasi itu akan memotivasi anak untuk belajar ya kalau sekarang kan berhubung alah gak ada hujan nasional pasti naik kelas pasti lulus prestasi itu konteksnya gimana pak jadi gini kalau saya beranggapan prestasi ini adalah bagaimana kita bisa memiliki intelektual yang benar-benar ilmu itu kita dapat jadi ada kompetensi di dalam diri kita dari apa yang kita kerjakan bukan prestasi prestasi akademik iya prestasi akademik kalau anak yang secara akademik gak baik gak bagus gitu pak misalnya anak yang kecenderungannya seni anak yang kecenderungannya sastra kayak gitu pak nah itu termasuk baik sebenarnya mas nah itu yang bisa kita pisangan kalau anak berjiwa seni ya kita konsen ke seni nah perguruan tingginya kan juga sudah ada isi ya itu dan anak seni ini saya lihat akademiknya pasti bagus terutama matematikanya karena anak seni ini ya katakanlah nyanyi disitu ada note nah bagaimana dia bisa apa ya melakukan imajinasinya untuk menggabungkan note-note itu lukis juga sama mengaktualisasi pikirannya cuman kan memang kalau jiwa seni ini kan otak kanan yang dirangsang gitu untuk bisa berkreasi itu banyak sekali gagasan-gagasan dari pak Tony baik pemirsa demikianlah obrolan saya dengan pak Tony calon legislatif dari Perindo DAPEL 3 nomor 6 pak ya nomor 6 dan terima kasih telah bergabung bersama kami dan ikuti obrolan saya di program-program selanjutnya di Mata Lokal Memilih Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia selamat menikmati ketika Terima kasih.